Smart FM presents Smart Business Talk Smart Business Talk with Mr. James Gwee from Akademia Education and Training Selamat pagi Smart Listeners mengawali di minggu ini Hari Selasa di tanggal 8 Oktober 2024 Tasha Rostama akan menemani Anda di pagi hari ini dalam Smart Business Talk Di kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang seputar bisnis Dan di jadwalnya adalah bertemu dengan Pak James Gwee Selamat pagi Pak James Selamat pagi Tasha dan selamat pagi Smart Listeners Senang kita jumpa lagi akhirnya Yes, karena 2 minggu Pak James, 2 minggu Pak Tung begitu ya Pak James ya Nah sekarang minggunya kita mendapatkan insight bisnis dari seorang James Gwee Topiknya adalah how to upsell, cross sell and get referrals to achieve your 2024 target faster Wah panjang sekali nih Pak James Tapi semoga penjelasannya bisa dirangkum sedemikian rupa Agar 1 jam ke depan kita bisa komprehensif begitu mendapatkan inti seri-inti serinya Mengapa hal ini menjadi sebuah hal yang penting Pak James? Mengawali, silakan Oke, karena kita kan menjelang akhir tahun ini kuartal keempat ya Tasha ya Dan untuk teman-teman yang on track maupun ketinggalan Ya pokoknya sisa 3 bulan ini kan harus all out nih gaspol nih sampai capai target ya Jadi ada 2 cara lah untuk dapat order ya Satu adalah kita prospek pelanggan-pelanggan yang ada Atau kita prospek pelanggan-pelanggan yang baru betul Ya ataupun pengunjung-pengunjung ke toko, mampir ke toko kita ya Intinya adalah untuk mencapai target kan kejar omset Kejar omset ya bukan kejar jumlah pelanggan tapi kejar omset kan ya Maka dari itu ada beberapa cara supaya omset bisa tercapai Satu kita lebih giat, lebih gigi kunjungi pelanggan Aktivitinya, sales visitnya ditingkatkan Oke Kedua adalah sukses rasionya ditingkatkan Dulu ketemu 10 satu closing 3 bulan terakhir ini ketemu 10 mungkin harus 3 closing Rasionya harus meningkat Barulah angka ke Uber betul ya Atau ketiga adalah tingkatkan rupiah per transaksi This is what we are going to talk about Nah kadang-kadang di bisnis-bisnis tertentu jumlah pelanggan tak terbatas Misalnya kita tawarin asuransi jumlah pelanggan tak terbatas Kita tawarin properti jumlah pelanggan tak terbatas Kita pun tawarin produk kesehatan jumlah pelanggan tak terbatas Tapi kadang-kadang B2B misalnya kita jual kimia pabrik Misalnya ya jumlah pelanggan kan gak terbatas Jumlah pelanggan bolak-bolak pabriknya itu-itu aja kan ya Atau kita buka toko Kita buka resto Resto kita ya trafiknya ketahuan lah Paling bisa tambah 10-15% Tapi jumlah pengunjung yang masuk ke resto kita Kita bisa mengoptimalkan rupiahnya kan ya Dengan demikian rupiah kekejar So hari ini kalau dalam 3 bulan ini Teman-teman smart business bisa tingkatkan jumlah kunjungan silahkan Bisa tingkatkan jumlah pengunjung silahkan Ya tapi kalau 2 hal itu terbatas Mau gak mau harus tingkatkan transaksi nilai rupiah per transaksi kan Atau bahkan kalau tingkatkan kunjungan Dan tingkatkan nilai rupiah per transaksi Dua-dua naik kan jauh lebih cepat ke uber targetnya So today we are going to talk about how to raise the revenue per transaction Melalui cross-selling dan up-selling Oke menarik ini Pak James Apalagi tadi Pak James sempat mention ya Sempat mengatakan bahwa ada beberapa bisnis yang ini tuh B2B begitu Misal tadi pabrik kimia Atau mungkin ada pabrik daging begitu ya kan Pak James Yang memang menyetok untuk restoran begitu kan Yang memang untuk B2B Ini kan cukup PR karena harus mengejar di key 4 yang Tentu saja ini gak mudah Tapi Pak James melihat realitas sekarang Dimana daya beli menurun kabarnya demikian kan Menurut update yang terbaru Pak James Bagaimana meng-sinkronkan hal ini Pak James Ketika kita bisa menaikkan harga per transaksi Tapi juga harga beli menurun Ini gimana Pak James? Daya beli menurun maksud saya Ini gimana Pak James? Silahkan Kalau daya beli menurun Misalnya kita buka sebuah cafe ya Nah karena daya menurun Bisa jadi pengunjung-pengunjung ke cafe kita Menurun juga Tetapi orang yang masuk ke cafe kita Berarti daya belinya ada kan ya Kalau dia gak punya daya beli mungkin dia gak masuk ke cafe kita Atau dia gak masuk ke resto kita So dengan pengunjung yang masuk Sudah terfilter nih Sudah terfilter Bahwa dia punya daya beli Maka dari itu kita harus coba mengoptimalkan omsetnya Dan ini bukan hal yang baru Tasya Semua resto yang kita lihat Yang fast food ya Pasti kerasa Dan upsell sekaligus Misalnya Misalnya kita ke Starbucks lah katakan Kita masuk langsung dia tanyakan ya Mau upsell gak betul? Nah upsell itu kan upsell Oke jadi Barangnya sama kopi ini Tapi rupiahnya meningkat betul? Oke Dari 10 orang yang dia tanya mau upsell atau tidak Katakan 3 lah Atau 4 bilang Yalah boleh dah Betul kan? One question Nothing to lose Gak paksa Oke One question Ya boleh deh Jadi sekarang Omset udah naik kan 30% kali rupiah itu kan ya Oke Setelah itu dia bebaskan kita gak? Enggak Dia tanya Mau extra short enggak? Mau upsell Gak mau upsell Pasti dia tanya mau extra short Bisa jadi Saya tidak mau upsell Tapi oke lah Saya mau extra short Kan omset naik Atau tadi Saya mau upsell Dan ya Mau extra short Kan omset naik 2 kali lipat Dari 1 orang yang sama loh Oke Setelah sudah extra short Dia tanya lagi Mau flavornya gak? Mau karamel lah Mau inilah Mau itulah Betul kan? Extra flavor Betul kan? Tambah lagi tuh Oke Setelah itu Sudah selesai urusan kopi Tanya Mau sekaligus Makan gak? Ada sandwichnya Ada pastinya Ada croissantnya Betul kan? Nah Dengan 1 orang pengunjung Yang sudah masuk ke Starbucks Sudah ketahuan Kalau masuk ke Starbucks Daya belinya tertentu Tawarin lah 3-4-5 hal Sehingga Dari 3-4-5 hal Yang ditawarkan 1 atau 2 nyantul aja Omset naik Betul? Nah Jadi ada yang up-size Yaitu mau up-size Eh up-sell Tapi ada yang mau cross-sell Betul? Mm-hmm Up-sell itu adalah Ukurannya ditingkatkan Extra short Flavor Itu semua up-sell Karena berkaitan dengan kopi Oke Tapi juga ada cross-sell Mau roti gak? Mau sandwich gak? Mau croissant gak? Itu cross-sell kan? Mm-hmm See? So Out of the 5 things That she offered me I probably will take 1 atau 2 Oke Jadi itu cross-sell dan up-sell Amazing Oke 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 I get it Kita masih akan membahas seputar hal ini Pak James Tapi bagaimana jika Orang tersebut atau bisnis ini Cuma punya satu produk Gimana untuk up-sellnya Gimana juga untuk cross-sellnya Karena ini cukup PR ya Pak James ya Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya Kita jeda dulu Dan smart listeners tetap bersama dengan kami Dalam smart business talk Smart business talk Smart business talk With Mr. James Gui From Akademia Education and Training Smart FM The spirit of Indonesia Part of Kompas Gramedia Radio Network Kami hadir bukan sekadar menghibur Kami hadirkan berbagai program berkualitas Membuka wawasan Menginspirasi Dan menguatkan Melewati berbagai krisis Dan situasi penuh tantangan Menjadi panduan pengambilan keputusan Bagi para CEO Direktur Manager Profesional Dan pelaku bisnis di berbagai bidang Dengan SIS AB Plus Serta rentang usia 25 hingga 45 tahun Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang Serta melaju seiring perkembangan zaman Dijalankan sepenuh hati Penuh kecintaan Tanpa kehilangan jati diri Selalu memiliki pandangan terbuka dan luas Smart FM Network Hadir untuk Anda Di sejumlah kota di Indonesia Jakarta Yogyakarta Surabaya Medan Palembang Pekanbaru Banjarmasin Balikpapan Makassar Dan Manado Menjangkau Anda Melalui berbagai platform digital dan media sosial Streaming Podcast Youtube Instagram Facebook Dan Twitter Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda Semakin dikenal Dipercaya Dan dipilih konsumen cerdas Dengan dukungan team activation kami yang kreatif dan profesional Jaringan yang luas Serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya Kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda Smart FM Mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda Smart FM The Spirit of Indonesia Smart Business Talk Smart Business Talk With Mr. James Green From Akademia Education and Training Smart Listener Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Business Talk di pagi hari ini Anda dimanapun berada Untuk Anda terutama yang ada di jaringan Smart FM Network Terutama untuk Anda yang di Jaburtabek Anda juga ada di Banjarmasim Balikpapan Kemudian Makassar Manado Boleh bergabung bersama dengan kami di 0812-112-1959 Dan kami juga ada di YouTube channel Radio Smart FM Kami masih membahas sebuah topik yang menarik Smart Listener Bagaimana di kuartal keempat ini Anda bisa lari gaspol begitu ya Untuk bisa capai di target Anda How to upsell, cross-sell, and get referrals to achieve your 2020 for target faster Ada kata faster atau lebih cepat begitu Ini tentu saja tugasnya dari seorang Pak James Ini pagi hari ini untuk bagaimana memberikan kita insight-insight seputar hal ini Bagaimana cara-cara kreatifnya begitu ya Seputar hal ini Oke Pak James, tadi sudah dijelaskan bagaimana definisi dari upsell dan juga cross-sell Kalau perusahaan atau sales tersebut hanya punya satu produk begitu Atau produknya terbatas Ini kan cukup PR ya Pak James Untuk upsell-nya, untuk cross-sell-nya Gimana cara yang baik? Oke, first off jarang sih ada satu bisnis yang produk tunggal ya Karena itu sangat-sangat bahaya Katakanlah, saya buka toko ban Ya produknya ban doang kan ya Ban-nya pun mereknya berbeda-beda Ukurannya berbeda-beda Spesifikasinya berbeda-beda Kualitasnya berbeda-beda Betul? So, variasinya di sana Ya, oke Atau kita bisa include produk ban Tetapi tambahkan dengan maintenance service atau whatever kan ya Oke, right Nah, sama I put myself in the position of Radio Smart FM Katakan ya Produk yang ditawarkan adalah iklan Oke, bisa jadi iklan ya Oke ya Katakan gak ada talk show ya Katakan gak ada talk show ya Yang ditawarkan hanya iklan ya Nah, iklan itu kan bisa dibikin paket Oke Mau pasang iklan satu kali Atau lima kali Atau seri Atau setahun ya Nah, iklannya bisa di radio Bisa di sosmed Betul kan? Nah, kalau di sosmed Kita bisa bikinkan videonya Selain dari voice-over-nya Betul kan? Jadi iklan ini kan bisa cross-sell kemana-mana Bisa upsell Dan bisa cross-sell kan Sehingga Kita You and I know Dalam kondisi sekarang Mau cari perusahaan Yang punya budget Untuk iklan kan Sudah terbatas Betul kan ya Oke Sampai klien ini Berkenan ketemu sama kita Untuk berdiskusi Explore iklan Betul? Nah, banyak bisa kita Upsal dan cross-sell Betul? Ya, ya Nah, jadi itu peluruhnya Itu peluruhnya Jadi orang sales itu harus tahu Apa yang mau di cross-sell dan up-sell Dan ini berkaitan dengan waktu itu Kita ada smart business Line Yang di offline itu Yes Ya, yang dimana sih Kita bahas tentang negotiation kan ya Salah satu jurus Customer Minta kita turunkan harga Kita bilang Bisa Asalkan Betul? Asalkan Asalkan itu kan cross-sell Bisa asalkan cross-sell kan Bisa buah Tasya Asalkan Ibu pasang Kita deal Pasang iklan Untuk 6 bulan lah Nah, 6 bulan itu kan rupiah Udah terkunci Rupiah naik tuh Dari 2 kali 2 episode Atau 3 kali tayang Sekaligus ikat untuk 6 bulan Itu up-sell kan? Nah, gitu Ya, so One of the ways to up-sell Atau cross-sell Adalah asalkan Oke Tips ya Seperti salah satunya Pak James ya Ada Ada kalimat satu lagi Pak James Get referrals Ini seperti apa? Tadi sudah bahas up-sell Cross-sell sudah pengertiannya Get referrals Itu seperti apa? Implementasinya Pak James Oke Get referrals Berarti Kalau kita Kalau kita Kunjungi customer Ya Dan dia gak kenal kita Kita gak kenal dia kan Relatively cold call Ya Dingin ya Di kunjungannya Tetap Kalau kita dapat referensi Dari Teman kita Atau dari klien kita Yang memperkenalkan Temannya ke kita Itu kan udah jauh lebih hangat Dan sekaligus Biasanya referral Sekaligus Include testimony kan Ya Include testimony Kalau sudah ada referral Nah kalau sudah ada referral Ada orang buka jalan Buat kita Ibaratnya ada orang Gandeng kita Untuk bertemu Bergandeng kita Ketemu dengan temannya Kan jauh lebih hangat Ya Dan waktu dia Memperkenalkan kita Ke temannya Dia juga akan cerita Referalnya kan Nah kalau demikian Sudah Lebih tajam kan ya Lebih tajam Jadi kita lewati tahap Cari orang Melewati tahap Memperkenalkan diri Kepada orang Melewati tahap Orang kenal kita Dan trust kita Betul kan ya Itu semua sudah dilewati Bypass loh itu langsung Ya Jadi singkat banget Oke Maka dari itu Orang sales Harus pinter-pinter Minta referensi Oke Dan Kalau misalnya Kita ketemu Dengan satu klien Ya Yang Sudah mengundang kita Training Dan Suka dengan kita Trust sama kita Dalam hal training Otomatis Kita minta dia Pak Rudy Bisa tolong Kenalkan saya Ke perusahaan-perusahaan Yang Pak Rudy Kenal Teman-teman Yang kurang lebih Skalanya Seperti perusahaan Pak Rudy Yang butuh training Nah Kalau Pak Rudy Sudah di perusahaan Sebesar itu Yang bisa Mampu training Mampu bayar training kita Atau mampu bayar iklan kita Otomatis Teman-temannya juga Se-level Betul Ah itu dia Oke Jadi dengan referensi Kita dapat link up Dengan teman-teman Klien kita Yang se-level Oke Dan cara minta ordernya pun Ada cara yang Tepat Supaya Order referensi Yang kita dapat pun Lebih tepat Sasaran Oke Menarik Ini Kita boleh bahas Di sesi ini Pak James Mungkin sedikit saja Begitu untuk permulaan Gimana untuk bisa Meminta referensi Karena kadang-kadang Begitu ya Gak enak rasanya Untuk Ngomong Pak Minta tolong ya Untuk ini apa Rekomendasikan Atau seperti apa Ini gimana caranya Pak James Oke Banyak orang sales Bilang begini ya Ibu Tasya Ibu Tasya kan banyak kenalan Bu Ya Tolonglah Bu Kasih saya Nama-nama teman-teman Ibu Atau Ibu Kenalkan saya Ke teman-teman Ibu Ya Supaya Mana tahu Saya bisa dapat order juga Betul ya Oke ya So it's like Me asking you for help Oke And if I ask you for help Jadi sekarang tergantung Ibu Tasya Berkenan atau tidak Mau bantu saya Ya Ada waktu atau tidak Mau bantu saya Oke Dan pertanyaan Atau pemintaan Saya ke Ibu Tasya Merepotkan Ibu loh Dengan ya Benar ya Ibu Tasya Ibu kenal begitu banyak teman Tolong dong Kenalkan teman-teman Ibu Ke saya Gila Teman saya Ribuan Gimana cara kenalin Betul kan ya Jadi dengan satu pertanyaan Saya memberatkan Anda Sehingga Anda pun Mau bantu pun Tidak tahu harus mulai dari mana Oke Nah Itu karena Salah pertanyaan Oke Nah Bagus Gimana Antara lain ya Bu Tasya Just short discussion ya Bu So far We're doing business Ya You and me How do you feel Bu How do you feel about My serving you Ya Pelayanan saya Kualitas produk saya Atau jasa saya Bagus sih Bagus Boleh Saya tahu Bu Bagus dari sisi mana Bu Dari mana Ibu rasa terbantu oleh saya Oh Karena Lalalala Lalalala Maka dari itu James Jujur kata You cukup membantu saya Sehingga Maka dari itu kita berlangganan ya Sudah tiga kali saya pakai jasa Anda ya Ya Bu Ya Thank you Bu Thank you I'm so happy Bu Sekarang You have experienced my training You have experienced my service Kira-kira Siapa teman-teman Ibu Yang kita bantu Bisa bantu mereka lewat training Bu Kita bisa bantu mereka Kita sama-sama bantu teman Anda So now bukan Bu Tolong bantu saya dong Kasih referensi You are helping me Siapa saya Betul kan Bu Siapa yang Ibu kenal Antara teman-teman Ibu Relasi Ibu Mitra usaha Ibu Yang kita bisa sama-sama bantu Supaya timnya dapat training juga Bu Oke Nah Of course Ibu banyak teman Nggak usahlah Bu banyak-banyak I'm looking for companies Yang memang punya Ibu sudah tahu budget training saya Yang Companies Yang Ibu kenal Yang decision maker Yang kira-kira perusahaannya cukup besar Sehingga mampu budget saya Bu Tiga atau empat nama ajalah Bu Yang dekat-dekat aja Yang jauh-jauh Nggak usah Oke So can you please Think of three or four names Of your friends Or your clients Yang skala perusahaannya Cukup besar Sehingga bisa Mampu budget training saya Yang kita sama-sama bisa bantu mereka Bu So now it's very sharp It's very sharp And you will give me three or four names only That's all I want I don't want you to give me three hundred names Ibu kasih saya 300 nama Ini aja Ini satu kotak Ini semua teman-teman saya Satu kotak Ini Telepon satu ke satu Kembali dingin kan Kembali dingin Nah ini Klien kita Yang bantu kita Sotir Sehingga tajam banget You only need two or three You don't need three hundred Gitu loh Nah Cara minta referensinya Banyak orang sales Nggak tahu caranya Dan saya juga Kalau dibilang seperti itu Pak James Nggak merasa bahwa terbebani Ketika saya harus Aduh siapa ya Begitu Nggak bingung Begitu kan Pak James Dan saya bisa duduk bersama Tasha After the question Kita bisa explore Pak James kalau gitu Perusahaan Perusahaan Mabel Pak James mau handle nggak Betul ya Atau pabrik Pak James mau nggak Teman saya dia leader MLM Tapi bukan atas perusahaan sih Buat timnya sendiri aja Bisa nggak Betul ya Kita bisa explore sama-sama kan Tapi kalau Ibu Ibu banyak kenalan Tolong kenalan Yaudah deh Nanti saya pulang pikir-pikir Siapa sempat pikirin buat lo Itu caranya minta referensi Dengan minta referensi Langsung dikenalin Tempat sasaran kan Dan Cepat Jauh lebih cepat That's why we Upsell Crosssell Referral Itu tidak curus Paling cepat Singkat Tiga bulan ini Yang ketinggalan target Kejar cara ini aja Memadukan itu semua Pak James Izin untuk bagaimana Tindakan aplikatifnya Begitu ya Memadukan semuanya Ketiga unsur ini Agar ketika Salesperson Smart listeners Di kesempatan pagi hari ini Mungkin mau bertemu Dengan kliennya Bisa Menerapkannya Di kesempatan Hari ini juga Begitu Pak James Agar terkejar nih Q4 nih Oke kita tetapi Jidah sejenak Pak James Untuk sesi selanjutnya Dan smart listeners Kami jidah Untuk satu komersial Break berikut ini Tetap bersama dengan kami Dalam Smart Business Talk Smart Business Talk Smart Business Talk With Mr. James Gui From Akademia Education And Training Smart FM The Spirit of Indonesia Part of Kompas Gramedia Radio Network Kami hadir Kami hadir Bukan sekadar menghibur Kami hadirkan berbagai program berkualitas Membuka wawasan Menginspirasi Dan menguatkan Melewati berbagai krisis Dan situasi Penuh tantangan Menjadi panduan pengambilan Keputusan bagi para CEO Direktur Manager Profesional Dan pelaku bisnis Di berbagai bidang Dengan SIS AB Plus Serta rentang usia 25 hingga 45 tahun Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang Serta melaju seiring perkembangan zaman Dijalankan sepenuh hati Penuh kecintaan Tanpa kehilangan jati diri Selalu memiliki pandangan terbuka dan luas Smart FM Network Hadir untuk Anda Di sejumlah kota di Indonesia Jakarta Yogyakarta Surabaya Medan Palembang Pekanbaru Banjarmasin Balikpapan Makassar Dan Manado Menjangkau Anda Melalui berbagai platform digital dan media sosial Streaming Podcast Youtube Instagram Facebook Dan Twitter Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda Semakin dikenal Dipercaya Dan dipilih konsumen cerdas Dengan dukungan team activation kami yang kreatif dan profesional Jaringan yang luas Serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya Kami merupakan mitra yang tepat Untuk membangun brand awareness produk Anda Smart FM Mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda Smart FM The Spirit of Indonesia Smart Business Talk Smart Business Talk With Mr. James Gwi From Akademia Education and Training Anda masih bersama kami dalam program Smart Business Talk Masih bersama dengan Tasya Rustama yang memandu Smart Listeners Dan di kesempatan kali ini Masih bersama dengan Pak James Gwi Kita masih bahas tentang how to upsell Cross sell and get referrals To achieve your 2024 target faster Gimana ya agar Anda bisa memadukan ketiganya upsellnya Anda bisa pakai Cross sellnya juga dapat Bahkan bisa dapat referral yang bisa menjadi rekomendasi Atau mungkin target Anda di selanjutnya Masih akan dibahas oleh Pak James Gwi di kesempatan pagi hari ini Anda sekali lagi boleh bergabung di 08-121-12-1959 Oke Pak James Bagaimana untuk menggabungkan ketiga dari mereka Silahkan Step by step dulu ya Upsell dan cross sell itu adalah When we are facing the customer Yes Lagi discuss Lagi tawar-menawar Sehingga menarah ke deal dan sebagainya Oke ya So Kita hanya mulai upsell dan cross sell Kalau customer ini sudah 70-90% deal lah Oke Dan ini bisa misalnya saya jual gitar Kalau saya jual gitar Saya toko gitar ya Saya bisa upsell Ibu Tasya datang ke toko saya Kita diskusi Ibu lagi pilih-pilih gitar Kayaknya sudah confirm Kayaknya saya mau gitar ini deh Oke ya Nah Saya bisa Bu Oke bu Gitar ini harganya 700 ribu Ya The song is quite good Ibu kira-kira mau main gitar ini berapa lama bu? Ya namanya juga main gitar Ya gitar bisa tahan at least 10 tahun ya Oke Satu minggu main berapa kali bu? Ya satu minggu main 3 kali lah Satu minggu main 3 kali Atau dua kali lah ya Dua kali Setiap kali main setengah jam lah ya Oke lah Satu jam lah per minggu Oke Atau tiga jam per minggu ya So Satu tahun bisa Ya kira-kira tiga ratusan jam lah bu ya And you're going to play it for 10 years right Tiga ribu jam ya bu ya So Bu Tujuh ratus ribu Untuk tiga ribu jam worth it banget ya bu ya Oke But since you're going to play for 3,000 hours bu I suggest You upgrade to a better guitar See Now I I I Latch it right You are going to play for 3,000 hours you know Suddenly It's just It's huge Betul Now You're going to play for 3,000 hours I suggest You upgrade to a slightly better guitar Nah ini sebilan ratus ribu bu Gitar ini Selisih dua ratus ribu saja Dua ratus ribu The quality is different bu And Dua ratus ribu Dibagi dengan Tiga ribu jam Satu jam Sehanya Ya Seberapa sih Betul ya Enam ribu ajalah kali But For six thousand difference bu For the next ten years You are going to enjoy a different quality Atau Atau Karena ibu sudah lebih mahir Setelah tiga tahun Ibu rasa tujuh ratus ribu ini Gak memenuhi syarat You will dump it and buy another nine hundred thousand guitar right Double cost right bu Maka dari itu saya suggest Ibu upgrade sedikit Hanya tambah dua ratus ribu Untuk tiga ribu jam lho bu Now that sounds very small Betul kan Peanuts kan ya Ya udahlah Ya udahlah Saya sudah upsell kan Saya sudah upsell ya Oke deal Yuk bu kita kekasih bu Eh by the way bu Gitar ini Senarnya kan bisa putus ya bu Kalau putus You have to come back here and buy lho bu Oh iya ya Mendingan saya usulkan You buy one set of star strings dah Simpan di rumah Supaya kalau putus bisa pasang sendiri Gak usah bawa repot bawa Oh iya ya Oke cross ya Oke Ibu Ibu nanti main pakai buku Atau pakai handphone bu Karena kan kita mau lihat Notes nya kan pakai handphone ya Pakai handphone ya Oke pakai handphone ya Pakai handphone kalau letak di meja Gak enak banget loh bu Oke I suggest you buy a stand ya A stand Buku stand untuk buku Jamen dulu kan lo stand untuk buku Sekarang stand nya kita letak handphone betul Buy a stand aja bu Supaya kita main ada stand Enak lah Duduk pun bisa pakai kok bu Iya kan Dan ini kan bisa pakai Untuk 10 tahun 20 tahun masih bisa pakai Berapa Gak seberapa 200 ribu doang Yaudah lah Oke ya Oke Bu Kira-kira kalau Pasang stand Perlu tiung gitar gak bu Perlu tiung ya Oke Tiungnya ada digital Yang kita bisa install di hp Atau bisa ada fluidnya Oke Whatever Oke Atau Next bu I suggest Bawa itu bu Beli gitar stand bu Supaya gak sender Di mana-mana Sender di tembok Di senggol Jatuh Gitar-gitar sakit loh bu 900 ribu Beli gitar stand Gitar stand Beli case Gitar case Betul kan ya Lengkap kan cross-sellingnya So one transaction I upsell and I cross-sell Tadinya ibu masuk Mereka 700 ribu Sekarang keluar dengan 2 juta loh Oke Apapun bisa cross-sell Would you like to upsize Your burger Would you like to paket Kita paket lebih murah loh Satu burger Satu french fries Satu soft drink Lebih murah loh Tapi omsetnya lebih tinggi Betul-betul Bumbling Packaging Cross-selling Up-selling Betul ya Oke ya Nah Ibu Tasya sudah mau pulang nih Bu Ibu Di teman-teman ibu Ada yang main gitar Buk Ada Ada main gitar Berapa orang main gitar bu Kita justru Saya mau belajar Karena ada 3-4 teman Yang sudah main gitar Oh ya Mereka jago bu Jago Bu Kami bulan depan Ada promo Ya Can you please give me The way a number So that I will text to them About the promo And I will tell them I got your referral I got the referral From you Oke Bulan depan kami ada promo Jangan sampai ibu dan teman-teman Terlewatkan promonya Dan setiap kali kami ada promo I will let you and your friends know Here is The book Silahkan catat Nomor WA Teman-teman ibu Supaya saya bisa update mereka Tentang promo Udah Dan teman-teman ibu Dua main gitar Udah deh Target market saya kan Tempat sasaran Oke Oke Teman-teman ibu datang Teman-teman ibu pula datang Ah gue goreng lagi Upsell, crosssell Oke Menarik nih Pak James Tapi akan jadi persoalan nih Pak James Ketika ketika Upsell atau crosssell Kita mulanya dari mana Apakah dari Kan ketika kita menawarkan Suatu package barang Ada yang termahal Ada yang Termahal Ada yang lebih mahal lagi Ada yang lebih mahal lagi Begitu Mulai dari mana Pak James Apakah dari yang paling mahal Atau nanti turun Turun-turun Atau seperti apa Lihat orangnya Lihat orangnya ya Kalau dia pemula Janganlah Tawarin yang paling mahal Betul kan ya Oke Kalau dia pemula Jangan tawarin yang paling mahal Kalau dia pemula Kita lihat aja Gitar yang dia pegang Oke Gitar yang dia pegang Dari gitar yang Biasanya Di gitarnya kan ada Pricenya Oke Gitarnya ada Pricenya Katakan ada 500 ribu Ada 700 ribu Ada 900 ribu Atau 2 juta Dan dia pegang 700 ribu Oke Kalau dia pegang 700 ribu Berarti Sekecil-kecilnya Dia mampu 700 ribu Jadi kita mulai Upsell dari sana Tapi kalau dia pegang 500 ribu Yang kita upsell dari 500 ribu Kita lihat apa yang dia pegang Maka dari itu ada Pricenya Supaya kita bisa lihat Patokannya Supaya kita bisa Upsell dari sana Oke Atau Kalau Tidak ada Pricenya Dia pegang Kita kasih tahu harganya Dia tanya ini harganya Berapa 700 ribu Langsung dia letak Terak Langsung dia letak Terak Dan dia pilih Gitar yang kelihatan Lebih sederhana Daripada yang tadi Oh Berarti Budgetnya di bawah 700 Tapi kalau 700 ribu Dia letak di rak Dan dia pilih Gitar yang kelihatannya Lebih flashy Berarti budgetnya Lebih tinggi Daripada 700 Betul kan ya So you watch The next choice From the next choice You know whether To sell down Or to sell up Betul Nah Most sales people Don't do that They just follow The customer Ikut Terus ini berapa 300 Ini berapa Ini berapa 500 You are not thinking Gitu loh Betul kan Karena gak diajarkan Gak diajarkan What do you do When you follow them What do you see them do Dia pegang yang mana Dia tanya yang mana Taste nya yang mana Dia suka taste yang kayu Atau taste yang hitam Gitu kan ya Harus lihat dong So you bukan You bukan QR code loh Harus lihat Pasal aja QR code Digidak Gitu kan ya Banyak orang Seals QR code Iya Cuma untuk Bertanya harga Begitu ya Pak James Harga Sekian aja Digidak Gitu kan ya Menarik Menarik sekali Ini Benar-benar Terjadi gitu ya Kan Saya bukan orang sales Tapi saya POV Customer Begitu kan Pak James Justru ketika ada Yang ngikutin Tapi gak Apa gak Memberikan info Atau Hanya Menyebutkan harga aja Itu kayak Ngapain sih Gitu kan Iya kan Bagus kalau bisa jelaskan Why is this different Why is this better Designnya dari mana Ini lagi ngetrend Karena gini Ini desainnya bagus loh Paris baru kemarin fashion Ini loh Yang trending Trendingnya Bu ini trending topiknya Tuh 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 Ini ini bu Ini trending topiknya Ini trending desainnya Ini fashion Paris loh bu Oh wow Gitu kan ya Nah Wow Oke Ini harus note nih Untuk Anda para Owner Business owner Begitu ya Yang mungkin mau punya sales Yang luar biasa Extraordinary Ya harus dilatih juga Sales personnya Begitu kan Tentang bagaimana Product knowledge nya Untuk upgrade skill nya Untuk upsell nya Untuk cross sell nya Agar bisa juga Memberikan Anda Sebuah hal yang Ketika Customer tersebut Kembali lagi Ada berkesan loh Di dalamnya Bahwa sales Atau Karan ini Luar biasa Pak James Kita bahas ini Sebuah pertanyaan Dari Whatsapp mungkin ya Sebelum kita tutup Begitu ya Pak James ya Ada Ibu Julie Yang bergabung Di kesempatan pagi hari ini Selamat pagi Pak James Selamat pagi Mbak Tasha Bu Julie bertanya Tentang bagaimana Apakah salah Jika memberi imbalan Kepada Customer kita Yang memberikan Referral tersebut Salah gak sih Pak James Izin untuk dijawab Di sesi selanjutnya Begitu ya Oke smart listeners Tetap bersama dengan kami Dalam smart business talk Di pagi hari ini Kami masih menunggu Atensi Anda di 0812 11 12 959 Smart business talk Smart business talk Smart business talk With Mr. James Gui From Akademia Education And Training Smart FM The Spirit of Indonesia Heart of Kompas Gramedia Radio Network Kami hadir Bukan sekadar menghibur Kami hadirkan Berbagai program berkualitas Membuka wawasan Menginspirasi Dan menguatkan Melewati berbagai krisis Dan situasi Penuh tantangan Menjadi panduan Pengambilan keputusan Bagi para CEO Direktur Manager Profesional Dan pelaku bisnis Di berbagai bidang Dengan SIS AB Plus Serta rentang usia 25 hingga 45 tahun Agar bisnis dan karir Yang dibangun Berkembang Serta melaju Seiring perkembangan zaman Dijalankan Sepenuh hati Penuh kecintaan Tanpa kehilangan jati diri Selalu memiliki pandangan terbuka dan luas Smart FM Network Hadir untuk Anda Di sejumlah kota di Indonesia Jakarta Yogyakarta Surabaya Medan Palembang Pekanbaru Banjarmasin Balikpapan Makassar Dan Manado Menjangkau Anda Melalui berbagai platform digital dan media sosial Streaming Podcast Youtube Instagram Facebook Dan Twitter Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda Semakin dikenal Dipercaya Dan dipilih Konsumen cerdas Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional Jaringan yang luas Serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya Kami merupakan mitra yang tepat Untuk membangun brand awareness produk Anda Smart FM Mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda Smart FM The Spirit of Indonesia Smart Business Talk Smart Business Talk With Mr. James Gwee From Akademia Education and Training Dan selanjutnya terakhir semua listeners dalam Smart Business Talk di pagi hari ini Menarik ketika tadi juga Pak James sudah memberikan Bagaimana tips-tipsnya begitu ya Yang bisa Anda gunakan Agar Anda bisa upsell Bisa juga cross-sell Bisa juga mendapatkan referensi dari customer Anda Pak James Untuk membuka sesi ini Begitu ya Izin mungkin adakah workshop Ataupun pelatihan Ataupun mungkin webinar yang Pak James lakukan di bulan ini Silahkan Pak James Agar Smart Business Talk bisa bergabung Malam ini Malam ini lewat Zoom Online ya Sehingga teman-teman Se-Indonesia bisa ikut juga Topiknya seperti kemarin kita bahas di offline Win-win negotiation Tapi kalau tidak keburu Tidak apa-apa Next one yang akan datang adalah topik ini Persis topik ini How to upsell Cross-sell And get reference To chase your 2024 target Jadi jelas-jelas adalah Seminar ini dirancangkan khusus Untuk bantu teman-teman sales Kejar target Dan saya akan jelaskan Ya seperti tadi Tapi jauh lebih detail Bagaimana upsell Bagaimana cross-sell Bagaimana minta referensi Dan ada dialognya Ada template-nya Ada step-by-stepnya Yang akan saya berikan Kepada teman-teman yang hadir Oke ya So pastikan Anda hadir Nanti kalau Anda mau minta informasi Sederhana aja lah Ke Instagram saya James Gui Ya ke Instagram saya James Gui DM ke saya aja Pak James saya mau ikut seminar ini Tolong kabarin Kasih tahu Beri kasih informasi Saya akan kira berusur ke Anda Oke DM ke saya ya Semua langsung DM ke saya aja ya Oke Oke Silahkan Smart Listeners ini Berguna banget Apalagi untuk Anda yang masih harus Ngos-ngosan begitu ya Mengejar Q4 ini Agar bisa capai target Dan Pak James Kita juga akan berjumpa loh Di Smart Business Outlook Walaupun masih lama Begitu ya Di tanggal 14 November 2024 Smart Listeners Namun Tiketingnya sudah dibuka Perisal yang pertama Jadi Silahkan Dimanfaatkan kesempatannya Kita akan membahas Bagaimana Navigasi bisnis Di era baru Dengan Pak James Spesifik Akan membahas Sebutar sales Dan juga Marketing Yang tentu saja Bermanfaat Untuk Anda Di tahun 2025 Oke Bagi Smart Listeners Saya interupsi Bocoran sedikit ya Silahkan Seminar Seminar bulan lalu Seminar bulan lalu Itu sold out ya Ya benar Sampai Anda Tidak kebahagiaan ya Ini wajib loh Ini Dan ini Biasanya Dari seluruh Indonesia Ya akan pesan tiket Dan datang loh Ya oke ya Jangan anggap remeh Nanti sold out lagi Oke Benar Dan di pre-sale ini Pak James Harga terendah Karena nanti kita akan Level Level harganya Lebih tinggi Lebih tinggi lagi Jadi Smart Listeners Dimanfaatkan kesempatannya Di pre-sale Yang pertama ini Oke Pak James Mungkin boleh dijawab Pertanyaan dari Ibu Julie Apakah salah Pak James Memberikan imbalan Ke customer Yang memberikan kita Referensi Silahkan Pak James Saya Menurut saya Tidak salah ya Tidak salah ya Karena Referensi saja kan ya Jadi As a token of appreciation Kan Ya oke Jadi Bisa jadi Seperti ini Bisa jadi Kita kasih imbalan Kepada customer Yang memberi referensi Ya Langsung You kasih saya nama Saya kasih duit Betul Itu ibaratnya Beri bank nama lah Betul kan ya Beri bank nama lah Oke Ethical gak Eh kita pasang iklan Juga begitu Kita pasang iklan Baya iklan Mahal-mahal Supaya dapat bank nama Betul Orang telpon kita Betul Itu kan beli bank nama Sama aja sih Ya Cuma budgetnya Budget marketing itu Kasih ke orang itulah Oke Itu satu ya Satu peningkatan ya Nah Pertanyaannya Duit dari siapa Tergantung Tergantung Jiwa entrepreneurnya Orang sales Betul Kalau orang salesnya Jiwa entrepreneur Dan dia hitung-hitung Saya beli Nama Saya bayarlah Satu nama 100 ribu Saya beli Tiga nama 300 ribu Dari tiga nama Ini Satu closing Komisi saya 500 ribu Nutup sih Betul kan Jadi otak dagangnya Jalan dong Apalagi kita Sudah dekat pepet Atau Dalam kondisi Kayak gini Karena kita tahu Jauh lebih tersaring Referensi Dan waktu Sudah dekat Kita minta Dari atasan 20% Dari marketing budget Itu dipindahkan Menjadi budget Referensi Bisa Bisa kan Jadi gak keluar duit tambahan Kan Bukan keluar duit tambahan Budget marketing Dipangkas 20% Diarahkan Buat kami-kami ini Beli bank nama Referensi Sama aja kok Budget marketing kan You garam in laut Ini kan udah dapat Nama di depan mata Jauh lebih tajam kan Gitu lah Jadi Saya yakin It's negotiable Ya Oke Jadi langsung beli Atau Kedua adalah Ibu Tasya Kasih saya referensi Saya follow up Jika referensi Dari ibu Ambil I will give you As a token Of appreciation Depending 1% 2% 3% Whatever the value Of that transaction Oke Nah itu Bisa minta izin Dari atasan Dan perusahaan lah ya Atau potong Dari komisi saya Atau tergantung juga Iya Nah Dan sebagainya Oke So Menurut saya sih Nothing wrong sih Nothing wrong Oke ya Kecuali perusahaan anda Terang-terangan Larang hal seperti itu Dan That is a different story lah Tapi kalau referensi Is happening everywhere Just true Just true Orang Ibu Tasya Bukan kasih saya referensi Karena duitnya loh Ibu Tasya Kasih saya referensi Because you trust me You trust that Saya tidak akan Mempermalukan anda Waktu anda Kasih saya Referensi teman anda Betul? Benar Kasih dulu Jangan sampai Gara-gara Gak Gak Bakalan mau Ibu Tasya Terima 100 ribu Tapi nanti Dicasih maki teman Gila lu Kenalin orang sales Gue dipepetin pagi siang malam Gera gila Tolong ya Lajah kali Jangan ya Gara-gara 100 ribu Dimarahin teman kan Gak enak banget Betul kan ya So it's not about the money Actually Oke Baik Pak James Waktu terbatas Dua menit terakhir Apa highlight Di perbincangan kita Di pagi hari ini Silahkan Yes Highlightnya adalah Teman-teman Tinggal 3 bulan You have to do Something different Urgent banget Ya Have to do something different Tambah jurus Bukan lupa jurus Tambah jurus Dan tambah jurus itu Yang menurut saya Yang paling cepat Di depan mata adalah Upsell Crosssell Dan referensi Ya So 3 bulan ke depan Setiap customer Yang mau beli Coba upsell dulu Setelah sudah upsell Baru crosssell Oke Setelah sudah crosssell Minta referensi 3 jurus itu Main di depan Setiap pelanggan Ya Saya yakin You will be surprised Upset naik Upset naik Pasti naik Oke Good luck to you Thank you Tasya Yes Dan good luck Sama-sama Sampai anda mungkin Yang masih mengejar Target di Q4 ini Namun Selamat Semangat Untuk anda yang mungkin Sudah terkejar Semangat untuk mengejar Lagi di tahun depan Dan terus Ikuti jurus-jurus Dari Pak James Dan pastikan juga Ikuti workshop Agar tetap termotivasi Terinspirasi Dan juga Oh ternyata Update-nya seperti ini ya Jadi anda bisa tahu Lebih banyak Thank you juga Pak James Untuk insight-nya Yes Dan smart listeners Terima kasih juga Untuk anda yang sudah Bergabung bersama dengan kami Dan kami harus pamit Undur diri Saya Tasha Rusama Saya James Gui Have a fantastic day That was Smart Business Talk Smart Business Talk With Mr. James Gui From Akademia Education And Training Brought to you by Smart FM Network Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax